Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat PDKT saham di channel Arswandi Kali ini kita akan membahas atau PDKT pada salah satu perusahaan penyuplai listrik Oke langsung saja kita masuk di bursa efek Indonesia Tentunya teman-teman silahkan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Klik enter Nanti kalau di kondisi seperti ini, klik aja PT Bursa Efek Indonesia Pilih perusahaan tercatat dan profil perusahaan tercatat Nah kata kuncinya kita tulis disini adalah PO, PR ini nama perusahaannya, Cikarang Listrindo Dia salah satu bergerak di bidang penyuplai listrik Power Company Nah dia listing pada tahun, pada tanggal 14 Juni tahun 2006 Kodi perusahaannya adalah POWR Namanya adalah PT Cikarang Listrindo Salah satu penyuplai listrik Dia termasuk udah murah, dividen 8% Wow, bisa kita lihat disini profilnya Bidang usaha utamanya adalah industri, pusat, pembangkit, tenaga listrik, pemasaran, dan perindustri kursian, tenaga listrik, agen infrastruktur Kita bisa lihat disini, infrastruktur, kita bisa lihat disini sekretaris perusahaannya, dan susunan direkturnya Yang direktur utamanya adalah Pak Andreu, dan wakilnya adalah PNQ Chai Bisa kita lihat disini, di bawah komisarisnya cukup banyak, yang diketuai oleh Pak Sutanto Joso Bisa kita lihat kometa auditnya, ada Pak Joseph, Karnadi, dan pemegang sahamnya PT. Panta Kencana, pakar perdana itu sejumlah 26%, dikutip PT. Brazali, PT. Udinda, masyarakatnya 400%, ini cukup bagus Kenapa bagus, karena masyarakatnya hanya 14% Bisa kita lihat disini, ada susunan direksi dan siswaan kumisaris juga menjadi pemegang saham Itu termasuk Nd Plus juga, karena susunan pengurusnya saja tertarik untuk membeli sahamnya Masa? Enggak Disini kita tentunya bisa lihat pengumumannya, segala tindakan yang diambil perusahaan akan diumumkan disini Ayo kita cek dulu harga sahamnya, power Harga saham power Bisa kita lihat disini, saham P, saham P, power Nah, ini adalah saham power Lihat, menurut saya lumayan agak murah Di harga 650 per lembar saham Tuh, listrik power company Bisa kita lihat disini, dividend yieldnya cukup besar 8,86% mengalahkan deposito ini Deposito berapa Dan disini, kita bisa lihat, kita tarik Walaupun sahamnya menurut saya ini cukup menarik Bisa Untuk saya lakukan untuk investasi Jumlah karyawannya, 783 per tahun 2021 Didirikan pada tahun 1991 Walaupun memang listing di kursusnya efek baru tahun 2000 berapa Dan kita lihat produknya Gambarnya Ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh power company PT Cikarang Trindo Nah, salah satu bergerak di bidang punya playlist Ini teman-teman, bisa kita lihat disini Cikarang punya playlist Penting banget untuk kita kepoin ya teman-teman Kita coba kepoin siapa sosok Direktur utamanya PT Power Biasanya saya juga cari di instagram sih teman-teman Seperti weird kemarin Ini adalah presiden direktur Cikarang Trindo Profil Wow Ini adalah sosok beliau Ini adalah beliau Dan bisa kita lihat disini Kayaknya dia juga cukup berprestasi Di Nih Gambar profit Penting banget teman-teman ya Inilah para perai Indonesia Models Salah satunya adalah Direktur utama PT Power Company Ini yaitu PT Cikarang Trindo Tahun 2020 dia mendapatkan pergerakan CO Oke, kembali aja teman-teman Mungkin segitu aja teman-teman Sering-seringnya Ini termasuk Watchlist saya Untuk Mengandalkan lebih dalam lagi Mengenai PT Cikarang Trindo Yang bergerak di bidang Core Company Penyuplai listrik Oke, jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan komentar Di bawah ini Atau Bisa DM saya Di at Ariswan di at Thank you See you next video Terima kasih Di atas Tidak Tidak